Ukraina bakal gunakan tentara robot lawan Rusia, abadikini.com, Jakarta. Selain tentara drone canggih, Ukraina juga memiliki rencana untuk membangun tentara robot yang akan mereka gunakan untuk melawan pasukan Rusia. Menteri Transformasi Digital Mihailo Fedorov mengatakan bahwa untuk memenangkan perang, Ukraina perlu melakukan lebih banyak hal, termasuk dengan menghadirkan robot dalam pertempuran. Ukraina akan meluncurkan tentara robot untuk merespons ancaman yang lebih canggih. Ungkapnya, seperti dimuat The Defense Post pada Jumat 11 Agustus 2023. Menurut Fedorov, negaranya hanya membutuhkan kerjasama dengan mitra industri untuk mengambangkan dan menciptakan robot perang. Sementara itu, penggunakan tentara robot masih menjadi kontroversi. Pada 2021, Human Rights Watch HRW mendesak pemerintah untuk menyusun aturan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan tentara robot dalam konflik militer. Seorang peneliti senjata senior di HRW menegaskan bahwa membunuh orang berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sensor dan diproses oleh mesin akan melanggar martabat manusia. Mengandalkan algoritme untuk menargetkan orang akan membuat perang tidak manusiawi dan mengikis kemanusiaan kita. Tegasnya, sebelum memiliki rencana membangun tentara robot, Ukraina sebelumnya juga berencana mengerahkan tentara drone yang dilengkapi kamera canggih, global positioning system, dan alat pemetaan untuk pengawasan dan pengintaian yang efektif.